Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa dari Universitas Ciparsu Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi manajemen Dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ratnasari Astuti SEMSI Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi manajemen So langsung saja ini dia video presentasi dari kami Oke saya Muhammad Rahman, disini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini Buat kalian yang ingin mendownload materi, link ada di bawah deskripsi Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu Saya sendiri sebagai ketua Muhammad Rahman NPM 2019-01-046 Kemudian ada Sopian NPM 2019-01-016 Reninur Hayani NPM 2019-01-008 Nopahir Yani NPM 2019-02-040 Eka Sekar Sawitri NPM 2019-02-029 Dan terakhir, Meisinta Safaria NPM 2019-02-023 Kami dari kelompok 1 akan membahas alokasi biaya overhead pabrik Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung Menurut Sejarwani, biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku, langsung, dan biaya tenaga kerja langsung Atau dengan katalin semua, biaya yang dikeluarkan dari perusahaan sendiri dari biaya bahan tidak langsung Biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah dapat ditelusuri secara langsung pada proses produksi Biaya overhead pabrik ini sering juga disebut sebagai biaya produksi tidak langsung dan tidak dapat langsung dibebarkan ke dalam satu produk Satu, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sekelasnya yaitu Biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja secara langsung, biaya timbul sebagai aktifat pendayaan terhadap aktifat tetap Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, dan biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan uang tunai Kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut serlakunya dalam hubungan dengan perubahan kolom produk Yaitu biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik detas, biaya overhead pabrik lebih variabel Ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen Yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen, dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen Manufakur yang memproduksi beberapa produk dari satu bahan baku disebut joint product Joint product adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan Biaya proses itu disebut joint cost Misalnya, pabrik minyak bahan bakunya adalah minyak mentah Diproses menghasilkan premi, premium, solar, dan minyak tanah Karakteristik joint product Produk bersama memiliki hubungan fisik yang sangat erat satu sama lain dalam proses produksinya Tidak ada satupun produk dari produk bersama yang secara signifikan nilainya lebih tinggi dari produk lain Dalam produk bersama dikenal istilah titik pisah Yakni saat terpisahnya masing-masing jenis produk yang dihasilkan dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang telah dinikmati oleh produk secara bersama-sama Joint cost tersebut harus dialokasikan kepada masing-masing produk berdasarkan output dan nilai jual Biaya pemasaran adalah biaya yang sejak saat produk selesai diproduksi Dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut kembali dalam bentuk uang tunai Penggolongan biaya pemasaran pada umumnya dibagi menjadi dua Yang pertama biaya untuk mendapatkan pesanan Yang kedua biaya untuk memenuhi pesanan Menurut fungsinya biaya pemasaran dibagi menjadi tujuh Yang pertama fungsi penjualan Yang kedua fungsi advertensi Yang ketiga fungsi parkudangan Yang keempat fungsi kredit dan penagihan Yang kelima biaya pembungkusan dan pengiriman Yang keenam fungsi pembungkusan dan pengiriman Yang ketujuh fungsi akuntansi pemasaran Karakteristik biaya pemasaran Pertama banyak keragam pemasaran yang ditempuh oleh perusahaan dalam memasarkan produknya Sehingga perusahaan yang memiliki produk sejenis belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama pula Kedua kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan pasar Tiga kegiatan pemasaran berhadapan langsung dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan Yang keempat dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama Cara analisis biaya pemasaran Ada tiga Yang pertama analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya Yang kedua analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran Yang ketiga analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran Dalam metode pemasaran terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam melakukan alis biaya pemasaran Di antaranya Satu, menggolongkan jenis biaya pemasaran Dua, menentukan jenis analisis yang akan dijalankan Tiga, menggolongkan jenis biaya pemasaran ke dalam biaya langsung Biaya setengah langsung dan biaya tidak langsung Empat, menentukan dasar lokasi biaya pemasaran Lima, menentukan hubungan antara biaya dengan pendapatan Biaya administrasi adalah biaya yang digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk Contohnya, biaya gaji karyawan, biaya persediaan kantor, biaya perawatan, hingga pajak Metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dengan setiap unit barang Metode perhitungan biaya secara tradisional dapat disebut juga dalam metode perhitungan berdasarkan unit Kalkulasi biaya model tradisional Melahirkan beberapa masalah antara lain Satu, tidak mampu memisahkan BOP produksi Dua, tidak mampu membebankan BOP ke berbagai peragaman produk Tiga, kalkulasi biaya tidak akuran Cara perhitungan dari alokasi-alokasi yang telah dipaparkan tadi Bisa disimak metode biaya pemasaran, alokasi, dan sebagainya Di sini akan saya jelaskan yaitu alokasi biaya secara tradisional Metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang Ada pun contoh kasusnya yaitu bisa dilihat dari data tersebut Dari data tersebut, hitunglah biaya unitnya Untuk mengetahui biaya unit, kita harus menentukan dulu tarif BOPnya Bisa dilihat tarif BOPnya yaitu total BOP dibagi jam mesin Atau 1 juta dibagi 5.000 jam mesin sama dengan 200 rupiah Sesudah itu, kita harus hitung BOP yang dibebankan BOP dibebankan sama dengan jam mesin dikali tarif BOP Sudah dihitung tersebut, baru kita mulai ke total Yang bisa dilihat mungkin total sama dengan biaya bahan langsung Ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP Sudah diketahui semua, baru kita bisa menghitung biaya per unitnya Biaya per unit sama dengan total dibagi unit produksi yang diproduksinya Dari data yang telah dihitung, bisa ditabelkan kalkulasi biaya tradisionalnya Jadi bisa disimpulkan, biaya per unitnya 8.000 untuk produk A 200 unit Dan 4.000 untuk produk B 100 unitnya Kesimpulannya, biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah atau split off Titik pisah adalah saat dihasilkannya 2 atau lebih produk bersama Dimana pada saat itu produk bersama bisa langsung dijual atau diproses lebih lanjut Biaya pemasaran produk merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk Meliputi biaya iklan, biaya promosi, biaya angkut penjualan, gaji bagian pemasaran, dan lain sebagainya Terima kasih telah menyimak sampai akhir Saya Muhammad Rahman, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh